Pernah nggak sih kamu ngerasa kelelahan, bibir kering, pusing? Coba diingat-ingat lagi, Sudahkah kamu minum air mineral dengan cukup hari ini? Kita seringkali terlalu sibuk dengan rutinitas sehari-hari, sehingga sering lupa untuk minum air dengan cukup. Taukah kamu bahwa kurang minum air mineral dapat menyebabkan dehydrasi dan dampak serius bagi tubuh kita? Pertama-tama, dehydrasi menyebabkan rasa lelah. Ketika tubuh kekurangan cairan, kinerja fisik dan mental kita dapat menurun drastis. Hal ini membuat kita sulit untuk fokus dalam melakukan aktivitas. Sulit berkonsentrasi disebabkan oleh kurangnya pasokan oksigen pada otak kita. Oksigen diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah dan air mineral membantu kelancaran redarat di tubuh kita. Dan hanya itu, kesehatan kita juga akan terpengaruhi. Selain itu, dehydrasi juga dapat mempengaruhi kesehatan kulit kita. Kurangnya konsumsi air mineral menyebabkan kelembapan kulit akan menurun dan rusaknya barier kulit kita. Barier kulit yang rusak akan menimbulkan kulit kering, iritasi, dan jerawat secara mudah. Air mineral membantu fungsi limpa dan ginjal untuk menyaring racun di tubuh. Jika kita tidak minum cukup air, organ-organ tersebut akan bekerja lebih keras dan pada akhirnya dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Jadi, bagaimana cara kita mencegah dehidrasi? Sangat sederhana, teman-teman. Pastikan untuk minum air mineral setidaknya 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap harinya. Kamu juga dapat mengkonsumsi buah dan sayur yang kaya akan kandungan air seperti semangka, mentimun, dan selada. Jadi, jangan lupa untuk minum air mineral yang cukup setiap harinya ya. Itu merupakan laka sederhana, namun penting untuk menjaga kesehatan kita. Tetap sehat dan terhidrasi, teman-teman. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya.